Saudara Pores Bonebolango dan pemerintah daerah Bonebolango Gorontalo memusnahkan ribuan liter minuman keras jenis cap tikus pada Jumat pagi. Minuman keras hasil tangkapan di operasi pekat ini dimusnahkan dengan cara menumpahkan ke dalam lubang tanah yang telah disiapkan oleh petugas. Sebanyak 8.249 liter minuman keras jenis cap tikus dimusnahkan oleh Pores Bonebolango Gorontalo pada Jumat pagi. Pemusnahan yang dilakukan di halaman map Pores Bonebolango ini didampingi langsung oleh Kapores dan Bupati Bonebolango Gorontalo. Pemusnahan dilakukan dengan cara menumpahkan miras ke dalam tanah dan memecahkan botol miras. Minuman keras yang dimusnahkan ini adalah hasil tangkapan polisi dalam operasi pekat sejak 6 bulan terakhir yang diamankan dari wilayah perbatasan Bonebolango Gorontalo dan Polmong Selatan Sulawesi Utara. Kita melakukan operasi rahasia di wilayah perbatasan wilayah perbatasan dengan Sulawesi Utara khususnya untuk wilayah Bonebolango kita di pesisir jadi ada beberapa polsek di sana yang kita perintahkan untuk melakukan rahasia karena memang sudah banyak laporan masuk bahwasannya ada kendaraan-kendaraan yang akan memasuki wilayah Bonebolango kita langsung melakukan rahasia di perbatasan. Minuman keras ini rencananya akan diedarkan di wilayah Gorontalo. Untuk mengurangi penedaran minuman keras jenis Japtikus pemerintah Bonebolango telah melakukan upaya pencegahan dengan mengalihkan pengolahan miras jenis Japtikus menjadi gula aren. Ada beberapa kegiatan pengolahan miras misalnya di Tilongkabila tapi dalam beberapa waktu ini sudah mulai hilang karena pekerjaannya kita alihkan mereka membuat usaha gula merah jadi tidak memproduksi miras. Yang kedua masalah besarnya adalah di perbatasan dengan Sulawesi Utara maksudnya di Bolmong Selatan pintunya sangat terbuka, mobilitasnya sangat tinggi karena itu miras itu datangnya dari sana. Selain mencegah peredaran miras melalui jalur darat pemerintah juga memberikan dukungan kepada aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan razia minuman keras melalui jalur laut.